Sebenarnya bisa nggak sih pasang parabola mini sendiri tanpa bantuan teknisi? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan panduan Cara mencari sinyal Atau biasanya kalau bahasa teknisinya Cara tracking parabola mini kaefisien Jadi parabola mini nya mereka bebas ya Bisa merek tanaka, venus, atau merek kaefisien, atau merek apapun bebas Jadi intinya yang penting cara merakit parabola mini nya itu benar Jadi itu adalah syarat yang pertama Kemudian syarat yang keduanya adalah pemasangan Misalkan Sobat taruh di tembok atau ditaruh di dak di bawah Itu juga naruhnya harus benar Jadi dalam video ini intinya semua nanti akan saya beritahu dari A sampai Z, dari 0 sampai bisa Yaudah langsung aja kita lihat video panduannya Jadi ini adalah langkah pertama ya Pastikan Sobat merakit dan memasang parabola nya dengan benar sesuai dengan SOP Jadi ini gak bisa sembarangan Saya sudah buatkan video khusus cara merakitnya Jadi untuk merakit parabola mini ini Yang di dak atau di bawah seperti ini Dengan yang di tembok itu jelas berbeda ya Tapi pastikan untuk pemasangan dinabol nya kuat Karena tiangnya gak boleh goyang sedikit pun Karena nanti kalau kena angin goyang sedikit pasti hilang sinyalnya Jadi ini sekilas hasil dari rakitan kemarin Jadi kalau Sobat mau nonton videonya ada di deskripsi video Jadi kunci utamanya adalah perakitan yang benar dan parabolanya tidak baling Oke langsung aja ya Ini kita pasang-pasangin dulu dari receiver parabola nya yang mereknya ini Cavision Bromo ya Bagi Sobat yang TV tabung pakainya kabel RCA Biasanya bawahnya kabel RCA Tapi disini saya pakai HDMI karena TV nya sudah LED Supaya kualitas gambar yang dihasilkan lebih maksimal lagi Oke kita pasang HDMI di receiver dan di TV nya Kemudian kita pasang ini kabel adapter nya Dan yang terakhir adalah kabel antena parabolanya Jadi kita pasang dulu semua karena disini kita ingin melihat sinyal ya Terus yang dipasang juga yang di LNB nya ya Jadi pastikan masangnya kencang semua ya Oke mulai kita nyalakan dari receiver nya Ini adapter receiver kemudian colokan TV nya Dan disini kita pakai 2 macam kunci aja Yaitu obeng dan kunci nomor 10 ya kunci inggrisnya Oke nanti kita bisa lihat sinyalnya dengan remote Jadi memang butuh TV ya Kalau Sobat di atas genteng ya berdua sama temennya ya Ini tekan menu Terus Sobat pilih instalasi ini yang nomor 2 dari atas Disini terus klik ok Ini arahin ke Cavision Kui ya Karena parabola mini Jadi jangan sampai salah Nah ini dia Kalau gak dapet sinyal artinya cuma 60 Dan itu kabel terhubung Sekarang kita lanjut download satelit director di Playstore Sobat download dan buka aplikasinya Di oke okein aja kalau ada yang muncul ya Kalau baru pertama kali install digeser ke kanan Disini ada tulisan Measa 3 Pilih aja Measa 3B ya Terus muncul seperti ini Parabola Sobat arahkan titik LNB nya sesuai dengan yang di HP ya Ini digeser-geser dulu ya Jadi memang butuh waktu geser parabolanya Geser HP nya ya Disesuaikan Nah ini dia Arahnya sudah tepat tuh ya Sudah lurus banget dengan yang di HP panduannya Tapi ini gak bisa dipakai 100% juga ya Dan ternyata langsung dapet Itu sih bedanya kalau emang tangan teknisi ya Jadi udah kayak otomatis gitu Di alam bawah sadarnya ternyata udah dapet Dan ini Arah LNB nya ya Jadi arah konektornya ini Kalau misalkan salah Coba contoh ya Saya kebawain itu akan hilang Hilang ya Ternyata gak ada sinyalnya Saya kembalikan ke arah sekitar jam 9 atau jam setengah 9 atau jam 8 deh Sobat lihat ya Muncul lagi sinyalnya Jadi sobat arahkan mana yang paling tinggi nanti ya sambil diputar Setelah itu baru dikencangkan LNB nya Kalau sudah dapet arah konektor yang paling optimal Dan anggap aja ini Misalkan belum dapet sinyal ya Cara trackingnya gimana ya Karena ini tadi saya taruh langsung dapet Nah ini kita kendorin aja yang bagian bawah itu Yang atas jangan terlalu kencang Jadi yang bawah dulu yang dikendorin Terus kita naik turunin dulu nih Naik turunin Cari sinyal yang paling tinggi Itu pelan-pelan banget ya Tuh lihat ya Saya pelan-pelan banget Itu aja udah merubah sinyal Terus kanan-kininya gak apa-apa Jadi gak jadi acuan yang tadi yang pertama kita pakai aplikasi ya Terus ini kalau atasnya terhalang Hilang kadang kita lupa pas tracking kita ada di atas parabola gitu ya Tuh Itu menutupi sinyal Jadi gak bisa Makanya disini sobat untuk tracking itu harus di belakang parabolanya ya Terus ini saya di bawah atap Alderon ya Kalau di bawah Seng itu gak bisa Atau di bawah Asbest Asbest bisa cuman ya harus parabola yang besar ya Kalau yang 45 ini gak tembus ya minimal 80 Tapi sinyalnya tipis memang hasilnya ya di bawah ya Oke setelah selesai Misalkan sobat sudah dapet sinyal nih Sekarang kita scan ya Tekan menu Disini hapus dulu channel yang sudah ada Biasanya datanya lama ini ya Hapus semua channel disini Sobat tinggal masukkan aja 0 4 kali ya Sampai penuh tuh Terus pilih Yes Sebelah kiri oke Ini gak ada channelnya Kosong Jadi kita harus scan lagi Masuk menu instalasi Kita pilih Cavision kubennya Nah ini checklist ya Abis di checklist Tekan tombol warna biru Ada tulisan cari Ini pilih yang Hanya FTA diganti Tidak Karena kita butuh scan Semua siaran Cavision Jadi itu aja sih yang dirubah Kemudian kita klik cari yang paling bawah Untuk scannya cepat ya Karena ini transportnya sudah Ada datanya di Cavision Jadi kita sudah dapet nih Ini total channelnya Sekarang sih dapetnya 68 Jadi bisa pertama bisa berkurang Tergantung update dari Cavision ya Oke sekarang sudah muncul siaranya Saatnya aktifasi nih Untuk aktifasinya Ini sobat aktifasi bisa dibantu teknisi Atau Whatsapp ada juga ya Panduannya bisa juga dari Telegram Setelah diaktifasi jangan lupa Cabut dulu colokannya Terus colok lagi Fungsinya apa Supaya aktifasinya itu masuk ya Kadang kalau nggak dicabut gitu Walaupun sudah diaktifasi Siaranya nggak kebuka gitu Jadi harus dicolok cabut dulu Dari adaptornya Oke ini sudah selesai aktifasi ya Jadi sobat sudah bisa nonton Oke ini sekilas cuplikan aja Di wilayah saya Tapos Depok ya Jadi kemiringannya Dari LNB nya Parabolanya Untuk wilayah misalkan Indonesia Timur Itu akan lebih miring lagi Parabolanya ya Jadi berbeda memang setiap wilayah Makanya fungsi dari Satu provider ya Setidaknya untuk acuan pertama deh Sebelum kita gerak-gerakin parabolanya Jadi sebenarnya Bagi sobat yang memang baru Itu mungkin butuh waktu Berjam-jam Hingga berhari-hari Ini bedanya Karena memang kita teknisi Ya kadang sudah Di alam buat sadar Tangannya otomatis aja gitu Tiba-tiba langsung dapet ya Oke Semoga sobat berhasil Bagi yang berhasil Mengikuti video panduan ini Silahkan absen Di kolom komentar ya Oke sobat itu tadi videonya Jadi kalau misalkan di video ini Mungkin terlihat cepat Jadi sebenarnya itu Gak cepat juga ya Butuh waktu Untuk dapetin sinyal Apalagi yang saya praktekan disini Kita di bawah atap ya Jadi otomatis Mendapatkan sinyalnya Lebih sulit Jadi jangan coba Di bawah atap Kalau sobat memang Belum profesional Atau belum punya pengalaman ya Karena nanti Makin sulit dapet sinyal Jadi untuk belajar Lebih baik di atapnya Yang tanpa halangan Dan biasanya Bagi sobat Yang belinya Ke satelit parabol depok Untuk paket parabol mini lengkap ya Jadi masang sendiri gitu Itu biasanya ya Sampai seminggu tuh Paling lama itu Udah dapet sinyal Biasanya ada yang 1-2 hari dapet sinyal Jadi gak Cuman 1-2 jam bisa Terkadang butuh Lebih dari itu Karena memang baru pertama kali Tapi selanjutnya Kalau sudah berhasil Biasanya akan terbiasa Dan jadi cepat gitu Dapet sinyalnya Terus kalau misalkan Sobat menyerah gitu ya Udah seharian Capek gak dapet sinyal gitu Panas Di atas dak gitu ya Di atas genteng Panasan itu bisa Menggunakan jasa Teknis Satelit parabol depok Langsung aja whatsapp Di deskripsi video Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe dan komen Sampai jumpa kembali Salam sobat SVD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax